Mohon maaf, Magritsya Hakim yang mulia. Sebagaimana sudah saya sampaikan di awal persidangan tadi, saya hanya akan membaca eksepsi saya pada sidang offline. Maka itu, kalau permohonan sidang offline nanti dikabulkan, saya mohon izin dengan sangat bahwa saya diberikan kesempatan pertama untuk membacakan eksepsi saya. Ekssepsi saya memang tidak tebal, tapi saya tetap ingin membacakannya di dalam ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Timur. Jadi saya hanya ingin membacakan pada sidang offline. Karena sejak semula saya menolak sidang offline. Nah, selain itu, Magritsya Hakim, bukan maksud saya untuk memperlambat daripada persidangan ini, saya hanya ingin menandaskan kembali Magritsya Hakim yang mulia, bahwa saya sejak awal sudah dengan tegas menolak sidang online karena satu, saya berpegang kepada KUHAB sebagai undang-undang yang jauh lebih tinggi daripada PERMA, peraturan Mahkamah Agung. Yang kedua, bagi saya sidang online sangat bergantung kepada sinyal yang berpotensi. Saya garis bawahi, yang berpotensi. Yang berpotensi putus gambar dan suara setiap saat. Walaupun saat ini online sedang bagus sinyalnya, Alhamdulillah, tapi tidak ada jaminan sinyal itu akan bagus terus. Jadi, saya tidak mau mempertaruhkan nasib saya dalam sidang ini kepada sinyal yang berpotensi putus setiap saat. Nah, kemudian yang ketiga, saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya, kemudian juga kepada para pengacara, para jaksa, dan teristimewanya kepada Magrits Hakim yang mulia, bahwa saat ini saya bukan hanya menghadapi sidang ini saja, saya menghadapi tiga sidang dengan sebelas dakwahan dan delapan pasal, delapan belas pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya enam tahun penjara, ada pasal yang ancamannya sepuluh tahun penjara. Artinya bagi saya, ini masalah yang sangat serius. Sehingga saya harus all out dan harus super maksimal di dalam membela diri. Karena itu saya mau berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum, kelak nanti saksi-saksi yang memberatkan, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan mereka untuk melakukan pembelaan diri. Karena ini menyangkut satu tuduhan yang sangat serius sekali. Dan yang terakhir, Magrits Hakim, saya juga ingin mengingatkan, masalah prokes yang saya hadapi ini, masalah prokes yang saya menghadapi ini, telah menyebabkan enam pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan juga, bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana. Tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam, berhubungan semua dengan prokes ini. Nah karena itu, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh, dramatisir dan politisir, saya minta sekali dengan sangat, saya hanya akan membacakan, yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada Magrits Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya. Terima kasih, Magrits Hakim yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.